Pada awal September 2022 lalu, MXGP Samota meraih penghargaan sebagai Best Media Opportunity 2022 dalam ajang MXGP Awards. Kedepan, perhelatan MXGP diharapkan dapat mengubah pola pikir atau mindset pengelolaan pariwisata. Menurut Komandan Lapangan MXGP Samota 2022, Haji Ridwan Shah, sukses MXGP tidak lepas dari sentuhan di luar nalar yang dilakukan Gubernur NTB Dr. Zulkif Limansyah. Tidak ada Gubernur segila Pak Dr. Juli nih Pak, yang menjemput sendiri semua pembalas, semua tamu-tamu itu mengantar sampai ke Moyo, mengantar ke lokasi dan menjelaskan. Nah, sentuhan-sentuhan hospital itu inilah yang Pak Gubernur tularkan ke masyarakat Sumbawa. Ini loh kesempatan kita untuk menjadi internasional. Menurut cerita Ridwan yang sering berkomunikasi dengan Infront selaku pemilik lisensi MXGP, NTB adalah daerah yang berani menerima tantangan. Sebab, belum pernah terdapat daerah kecil yang tidak begitu dikenal memberanikan diri untuk menyelenggarakan salah satu perhelatan balap motor paling akbar. Ungkapan yang sama dilontarkan Direktur Utama PT Samota Induro Gemilang, Muhammad Ihsan. Penyelenggaraan MXGP Samota Sumbawa adalah pilihan berani dengan beberapa keterbatasan, namun hasilnya di luar dugaan. Bahkan pihak Infront mendapatkan sambutan yang begitu hangat dari masyarakat setempat. Acara motocross terbesar di dunia di tempat yang bukan hanya keluarga internasional, memang tidak tahu, cuman bahkan orang-orang Indonesia pun masih banyak yang belum tahu di mana Sumbawa itu. Cuman saya merasa ini berhati, cuman saya melihat semangat Pak Gubernur atau semangat Pak Kalis Kadis, akhirnya saya memutuskan untuk membantu mereka di sini. Dan Alhamdulillah acaranya sukses, bahkan dapat ujian bahwa track Samota ini sirkuitnya adalah sirkuit terbaik di dunia di seri sini. Dan pada akhirnya sukses dan sangat bangga kita untuk mendapatkan penghargaan ini. Setelah sukses MXGP Samota, bukan berarti berpuas diri karena tahun 2023 mendatang dua seri akan berlangsung di NTB. Lokasi yang pertama di Samota dan kedua di Pulau Lombok. Gubernur NTB Dr. Zulkif Limansyah pun berpesan, agar jangan melihat MXGP hanya dari sisi penyelenggaraan belaka. Sisi lain dari MXGP yaitu NTB harus mampu mengenalkan diri pada penonton yang berskala internasional. Terima kasih telah menonton!